Halo Joy, ada gak ya dari kalian yang kangen dengan game-game dua dimensi kayak gini? Jadi kali ini gue lagi nyobain game yang baru rilis, yaitu MapleStory Air Evolution Kita langsung masuk aja, game ini dari Rastar dan juga Nexon ya Jadi game ini tuh game lama, MapleStory itu game lama Seingat gue waktu itu 2014 atau 2015 ya, dia pertama sekali keluar untuk game PC ya Tapi sebelum MapleStory ini gue udah main game lain yang bentuknya seperti ini yaitu Ghost Online Itu game yang bikin gue gak bisa lupa lah, gak bisa move on gue dari game Ghost Online tersebut ya Karena banyak banget kenangannya di game itu Nah untuk MapleStory sendiri sebenernya gue belum pernah main ya di versi lainnya ya Tapi gue tau dan gue pernah ngetes sih, ngetes hari doang yang versi PC Karena gak ada waktu-waktu itu gue jadi gak main ya Tapi di MapleStory yang ini, ini bener-bener full auto Dan sekedar untuk have fun aja Kaligus mengembalikan kenangan-kenangan masa lalu ya Nah disini sebenernya, kalau kalian lihat kenapa aneh kayak gini ya Ini karena gamenya ini sebenernya portrait ya Tapi game ini cross platform Dia bisa dimainin di Android, di iOS, bisa Terus juga bisa di PC Kalau untuk di PC sendiri, mainnya itu lewat browser Jadi gak perlu di download ya Mungkin karena filenya sangat kecil Tapi gue saranin kalian, kalian harus punya game di Androidnya dulu Atau di iOSnya dulu Agar kalian bisa bikin ID disana Terus dibin melalui email Jangan gmail, email ya Email, kemudian kalian login di web Jadi bisa main di HP dan di PC Kalau kalian hanya bikin di PC, memang gampang banget Cukup bikin-bikin ID aja di PC Tapi tidak ada opsi bind Sehingga yang tadinya main di PC Buatnya di PC langsung itu tidak bisa bermain di HP ya Kalau kalian lagi keluar rumah atau bagaimana Jadi gak bisa ya Soalnya disini gue ikutin aja dulu Di tutorialnya ya Ini quest Ini bener-bener auto Ada auto monster hunting ini Kalaupun dia gak auto Gue cuma butuh gerakin aja Karena yang ini Skillnya ini sudah auto Auto kalau ada monster yang gak dekat Disini gue cukup menghindar aja Kiri kanan atau spasi Kalau di PC ya Untuk loncat Spasi 2x dia ngeblink kayak gitu Kalau dia match Atau bisa di tap 2x Sudah gue aktifin aja auto nya Aduh udah keburu mati Jadi ini bener-bener game Untuk have fun ya Ini rilisnya jam 10 pagi ya Dibukanya servernya Servernya ada banyak Ada beranak Ini gue pilih server 7 Dan gue mainnya udah malam ini Udah ada yang level 50 Jadi gue liat Ini settingannya Gak tau dimana Untuk suara Yang jelas Bahasanya ada Ini bahasa apa ya Gue gak tau Cina atau Jepang Sorry Thailand dan Inggris Iya Ini katanya dirilis di C Tapi Indonesia gak dapet Kan ngeselin banget Jadi buat kalian yang main di EOS Itu harus pikir-pikir lagi ya Mutra otak Gimana biar bisa download gamenya ya Gue udah mau coba Biar temen gue bisa download Gue udah bikin Apple ID Filipina Tapi harus Didaftarin metode pembayarannya Jadi gak bisa Kalau yang game One Punch Man Untuk global kemarin Itu bisa ya Tanpa pendaftaran Metode pembayaran Mungkin sekarang Kebijakan dari Apple sendiri Udah berubah ya Jadi ini aja Settingannya Gak ada Settingan suara Ataupun yang lain ya Suaranya bahasa Inggris dia Kenapa lagi ini Apakah ngelek Gue bakal mainin Agak berapa lama lagi ya Jalanin quest aja ya Bisa di skip ini Bisa dibaca ini Apa yang telah kita skip Tiba aja Nah belum render Oh iya Gue lupa Gue kan main di browser Jadi Download dulu ya Sambil main Sambil download Jadi sorry nih Kalau agak lama begini Karena dia sambil ngedownload Tapi gue udah download sih Di HPnya Gak beda jauh Tapi gak enaknya Kalau kalian main di emulator Bukan di browser ya Itu gerakinnya Misalnya kalian pakai WSAD Ada kalanya Nanti ketika kalian ngerakin Dia malah loncat Karena loncat itu Sekali tap Sedangkan gerakin itu kan Karena dia di emulator Dia ngedetectnya Sebagai tap Bukan gerak Kadang-kadang Itu ngeselin ya Tapi berhubung Udah ada auto Autohan gitu ya Kalian gak perlu Gerak-geraknya sendiri Kalau musuhnya Gak terlalu hebat ya Musiknya Dan visualnya Ini bener-bener Bring back memory ya Ini attack increase apa ya Tap Tap to trigger Oh udah Wah jadi gede Ini barang-barangnya Langsung masuk loh Gak perlu dideketin lagi Jadi berasa nge-cheat Di ghost online ya Disini ada gak sih Yang main ghost online Oke penawaran-penawaran Bagundal lagi Senjata Warna kuning Attack Attack 2K 8-8 Berarti hampir 3K Sedangkan attack gue disini Hanya 1,6K Senjata gue masih senjata bawaan Lihat equipment Equipmentnya bisa di forge Ini kayak Nambahin gitu ya Nambahin gitu ya Gak perlu pusing Tinggal diteken-tekan aja Kalian gak perlu mikir Belum perlu mikir Ini skill Gak tau nih Kapan harus mikirnya Tapi Untuk sekarang Gue belum perlu mikir Cuma teken-tekan doang Mungkin nyari-nyari ininya ya Harus mikir dari mana Dari mana Ada yang nambah friend Sai Viola Udah level 60 Gila Hampir 60 5-9 Wah Bisa diduel Formless system Is not open Oke Gue belum cukup level Ada Ini Oh oke 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 Ini seperti Stage-stage nya ya Chapter World map nya ini Oke Jadi ini seperti Game idle juga Gak yang MMORPG ya Tapi bisa ketemu orang Aslinya ini sih MMO Game kayak gini Oke Jadi Serba santai Serba Auto Tapi tetap Kita harus gerakin Kalau udah auto Disini udah kelar ya Kalau kita disini doang Ya gak kemana-mana Cocok lah Untuk game kantong ya Pocket game Apa ini Oh oke Kita Semacam dungeon ini Kenapa namanya Saimak Kain Tara Cute Itu Berarti ini bot ya Tadi yang nge-add gue Sai-sai juga Apa itu bot juga Hmm Ngapain bot nge-add gue Sayangnya ini ya UI nya ya Gak disini aja Gitu UI nya Padahal ini bisa jadi Game landscape Crazy mode Teken Oh bayar Oh Rage nya gak auto nih Harus diteken nih Darah gue mana By the way Masih full ya Nah iya Gue jadi kelupaan Untuk nunjukin Kelas-kelasnya ke kalian Disini gue Switch karakter dulu Coba ya Gimana cara bikinnya ini Gak ada lagi nih Yang Bisa Load Oke Jadi gue harus sign out dulu Gue ganti dulu akun Oke Disini Jadi gue Register dulu Gue contoh ini Gampang banget kalo register dari PC Tapi gak bisa dimainin di HP ya Walaupun bisa ketemu orang di HP Kita tulis di contoh Kemudian Password nya gue tulis dulu ya Tara disini gue udah Langsung masuk game nya Disini server nya ada Banyak sekali Yang paling terakhir itu Berapa ya Kita liat 15 Wah A30 Velda 30 Ini 15 Server 30 Sudah kita main Nah disini ada Beberapa Class Ada Thief Kita liat disini dia Mobile nya tinggi Damage Awin segini Survive Control nya segitu Ini warrior Ini gender lock Sayangnya ya Ini gue tadi ya Mage Magician Kemudian bowman ini Full damage Kemudian Cannoner Cannonier Atau gimana bacanya Nah ini Fokus ke control ya Wah ini Gak gender lock Ternyata guys Aduh sorry Ternyata ada pilihan ini Gue gak liat Wow Coba gue bikin Thief aja ya Eh jangan deh Gue bikin WR Gue bikin nick nya Nah milihnya Cuman begini ya Gak cocok banget Kalau karakternya Rambut panjang Apalah Mata biru Kapak pink Oke Kita skip 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 Oke Beginilah jadinya nanti ya Tutorial dulu Wah keren juga warrior Ah begitu Kalau double tap nya Kalau double space nya Ngedass dia Kalau match tadi kan Ngeblink Nah ini lawan post nya ya Oke Jadi gue penasaran nih Job-job lainnya Rage nya kok gak habis-habis Oh keisi mulu ya Done Oke jadi kayaknya segitu dulu aja Gameplay yang gue tunjukin di video kali ini Tadi kelupaan Karakter creation dan job nya apa aja Jadi gue taro di belakang Game ini Ya Bagus sih buat gue yang udah kangen sama game kayak gini Dari musiknya Dari visualnya juga ya Tapi Ya ini game yang Buat Fun-fun aja sih Ngabisin waktu bareng temen-temen kalian Yang juga hobi dengan game kayak gini Oke makasih yang udah nonton Sampai ketemu di video gue berikutnya Bye